Di video kali ini, saya ingin membagikan pengetahuan seputar teknologi di dunia industri. Melanjutkan bahasan sebelumnya tentang epoksi lantai, di kesempatan ini saya ingin membahas tentang perbedaan mendasar antara lantai epoksi dengan lantai polyurethane. Lantai piu atau polyurethane dan epoksi coating adalah dua jenis lantai berbasis resin yang paling umum digunakan di industri. Lalu apa sih perbedaan antara kedua jenis lantai tersebut? Perbedaan karakteristik Lantai epoksi cenderung lebih keras, lebih tahan lama, dan memiliki kekuatan kompresi yang jauh lebih tinggi daripada lantai polyurethane. Inilah sebabnya mengapa epoksi adalah pilihan yang lebih disukai untuk industri heavy duty atau pusat logistik dengan lalu lintas forkliftnya yang berat. Sedangkan lantai piu dikenal dengan karakteristiknya yang elastis. Lapisan elastis polyurethane juga bisa menjadi lapisan anti-bocor dan tahan air. Lantai piu dan epoksi punya karakteristik berbeda ketika terkena bahan kimia tertentu. Misalnya, polyurethane adalah pilihan yang lebih disukai dalam industri makanan yang memiliki paparan asam laktat. Ini alasan mengapa banyak perusahaan pengolah makanan yang bekerja dalam produksi susu lebih memilih lantai polyurethane. Sedangkan epoksi dalam kondisi terpapar asam laktat dapat mengalami korosi dan menguning. Namun, ketika dihadapkan di industri dengan produksi asam sulfur seperti pembuatan baterai dan lain-lain, lantai epoksi memiliki ketahanan yang jauh lebih baik daripada lantai polyurethane. Perbedaan instalasi Dari sudut pandang instalasi, polyurethane sangat sensitif terhadap kelembapan. Karena itu, kebanyakan kontraktor yang bekerja di lingkungan lembab lebih mengunggulkan penggunaan cat epoksi. Polyurethane pun punya keunggulan dari segi instalasinya, yakni resin dapat dengan mudah dimodifikasi untuk memperpanjang atau membatasi pot life, serta total waktu pengeringan. Fleksibilitas ini memungkinkan kontraktor menyelesaikan lantai piu dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan lantai epoksi. Proyek lantai piu biasanya akan membutuhkan waktu 3-5 hari kerja, sedangkan lantai epoksi membutuhkan sekurangnya 7 hari kerja. Jadi, membandingkan polyurethane dengan epoksi seperti membandingkan apel dengan jeruk. Pada akhirnya, pilihan lantai tidak harus didasarkan pada yang mana dari 2 produk tersebut yang lebih murah, tetapi yang mana dari 2 produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan lupa klik tombol like jika kamu menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum jika kamu punya pendapat penarik lainnya. Terima kasih telah menonton!